Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa d-din Wa salatu wa salamu ala sayyidil anbiya'i wal mursaleen Sayyidina wa maulana Muhammad Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa salam ajma'in Subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha ila Allah Allah Akbar Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-alihi al-azim Adada kuli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahra al-dahirin Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka anta al-alimul hakim Nawaitu ta'aluma wa ta'alim wa naf'a wa la intifa' wa la mudhaqarat wa la tazkir Wa al-ifadata wa al-istifada wa al-hathala tamasuki Bi kitabin lahi wa sunnati rasulihi Wa du'a ilal huda wa d-dilala alal khair Ibtiqa'a wajhillahi wa marzatihi wa qurbihi wa sawabihi Alhamdulillah wa ta'ala Melanjutkan pembahasan kita Dari Penghalang Pencegah Seseorang Dalam melakukan Ketaatan Kebaikan Yang mengajak Seseorang Meninggalkan Kewajiban Atau Yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tentunya Kita sudah menjelaskan Tiga Dari Empat Perkara Yang pertama Adalah Al-jahlu Kebodohan Yang kedua Adalah Dukful iman Lemahnya Iman Dan yang ketiga adalah Tulul amal Panjang Angan-angan Lah Satu Dua Dan tiga Telah kita sampaikan Kali ini Yang keempat Yaitu Tanawulul haram Wasyubuhat Mengambil Memakai Memakan Atau Meminum Yang haram Dan yang syubhat Ini dua hal yang berbeda Haram Dan Syubhat Haram dengan syubhat Itu Sangat berbeda Apa perbedaannya Haram Adalah Sesuatu Yang dilarang Yang harus Kita tinggalkan Dan harus Kita jauhi Sedikitnya Juga Kecilnya Apalagi Besarnya Dan Banyaknya Jangan Ngomong Haram Sedikitnya Tidak boleh Kecilnya Tidak boleh Apalagi Besar Dan Banyaknya Itu haram Jadi Benar-benar Harus Dijauhi Ditinggalkan Kalau syubhat Syubhat Itu Tidak jelas Haramnya Tidak jelas Halalnya Dibilang Haram Gak bisa Dibilang Halal Juga Gak Gak bisa Itu syubhat Jadi Remeng Remeng Gak Sepiro Jelas Itu Syubhat Kalau Haram Harus Ditinggalkan Dijauhi Dihindari Kalau Syubhat Dianjurkan Untuk Dijauhi Ditinggalkan Dianjurkan Afdolnya Utamanya Syubhat Itu Kita Jauhi Tidak Kita Ambil Tidak Kita Pakai Tidak Kita Makan Tidak Kita Minum Sesuai Dengan Hadisnya Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Dak Mayaribuk Ila Mala Yaribuk Tinggalkan Segala Sesuatu Yang Kamu Ragu Ke Segala Sesuatu Yang Kamu Tidak Ragu Alias Yakin Kenapa Kok Diperintahkan Al-Rasul Allah Ditinggalkan Dan Menjadi Afdolnya Utamanya Ditinggalkan Khawatir Nanti Akhirnya Tahu Ternyata Haram Resiko Walaupun Saat makan Dia gak Berdosa Akan tetapi Ketika Nantinya Ketahuan Itu Haram Akhirnya Pernah Sesuatu Yang Haram Itu Masuk Tubuhnya Walaupun Saat Ia Memakan Meminum Atau Memakinya Tidak Ketahuan Karena Itu Dianjurkan Al-Rasul Allah Nyari Aman Ditinggalkan Sudah Yang Subhat Karena Itu Afdolnya Yang Subhat Itu Ditinggalkan Sehingga Dikatakan Meninggalkan Yang Haram Itu Kewajiban Meninggalkan Yang Subhat Itu Adalah Keutamaan Yang Menjadikan Orangnya Warok Jadi Orang Yang Warok Orang Yang Warok Itu Meninggalkan Yang Subhat Selain Itu Kenapa Kok Dianjurkan Untuk Ditinggalkan Yang Subhat Karena Subhat Ini Lebih Dekat Ke Haram Dikatakan Segala Sesuatu Itu Ada Batas Kita Punya Tanah Ada Batasnya Kita Punya Apapun Itu Memiliki Batasan Batas Ini Kalau Dilewati Itu Membuat Marah Tanahnya Orang Di Samping Tanah Kita Kemudian Kita Lebihkan Dari Tanah Kita Kita Bangun Misalnya Kita Lebih Ambil Tanahnya Orang Pasti Orangnya Yang punya Apa Marah Mengambil Hak Lasyub Subhat Itu Adalah Batas Jadi Jangan Kita Melakukan Di Batasnya Bahaya Kita Kalau Bangun Rumah Itu Jangan Kita Paskan Di Garisnya Tapi Kurangi Sedikit Kurangi Sedikit Itu Aman Kalau Dipas Batas Itu Ada Kemungkinan Nanti Ngambil Walaupun Sedikit Dari Tanahnya Orang Tapi Kalau Kita Tidak Ngambil Sedikit Pun Jadi Kita Masih Ada Di Sebelum Garisnya Daripada Tanah Kita Itu Lebih Aman Itu Subhat Sehingga Nabi Menggambarkan Itu Dengan Apa Terima Khawatir Seperti Orang Yang Mengembala Kembalahnya Di Pinggir Jurang Khawatir Apa Jatuh Khawatir Jatuh Itu Subhat Jadi Dua Hal Yang Berbeda Kalau Subhat Wajib Ditinggalkan Kalau Haram Wajib Ditinggalkan Kalau Subhat Itu Afzolnya Ditinggalkan Menjadikan Ia Orang Yang Warok Lah Yang Wajib Itu Kan Kita Mengambil Dan Mencari Yang Halal Hadisnya Sudah Jelas Mencari Yang Halal Itu Kewajiban Bagi Setiap Orang Islam Lakinya Maupun Perempuannya Alias Wajib Bagi Orang Menghindar Menjauh Dari Yang Haram Tapi Kita Tidak Akan Mungkin Mengerti Halal Atau Haram Kecuali Dengan Belajar Masa Kita Ngerti Ini Halal Atau Haram Tidak Tau Kita Kenapa Banyak Orang Melakukan Keharaman Dan Dia Tidak Mengetahui Juga Banyak Yang Melakukan Keharaman Dan Dia Mengetahui Ada Dua Ada Orang Yang Tau Kalau Itu Haram Dan Dia Lakukan Ada Orang Yang Tau Itu Haram Tapi Tetap Kerjakan Kerjakan Tapi Tentunya Beda Keharaman Dari Dua Orang Tersebut Orang Yang Tau Tetap Mengerjakan Itu Double Dosanya Daripada Orang Yang Tau Tapi Dia Melakukan Tapi Kemudian Aku Tidak Kepingin Belajar Dia Tidak Kepingin Belajar Meninggalkan Kewajiban Dosa Lain Itu Dosa Lain Lah Sekarang Banyak Orang Yang Melakukan Pelanggaran Yang Haram Dalam Berdagang Atau Dalam Bekerja Karena Tidak Ngerti Karena Tidak Faham Sekarang Kan Samanya Digital Orang Belanja Jual Beli Dengan Online Nah Ini Terkadang Antara Penjual Dengan Pembeli Ini Tidak Tepat Kenapa Karena Gini Pembeli Membeli Barang Dari Seseorang Yang Mana Orang Ini Tidak Memiliki Barang Yang Dijual Nah Barang Yang Dijual Miliknya Orang Lain Miliknya Orang Lain Jadi Transaksinya Tiga Orang A Membeli Dari B Tapi B Belum Punya Barang Itu Barang Itu Miliknya Si C Kan Banyak Seperti Itu Banyak Seperti Itu Lah Yang Deal Dilan Ini Antara A Dan B Deal Dilan Harga Kemudian Kalau Sudah Deal C Itu Akat Jual Beli Dengan B Kemudian Dari Itu C Langsung Ngirim Ke A Kan Gitu C Ngirim Ke A Tidak Bingung Banda Jadi A Beli Ke B Si B Beli Dari C Yang Ngirim C Ke A Nah Ini Orang Ngirim Dari Ini Ke A Ini Tidak Sah Kenapa Tidak Sah Karena Si B Menjual Barang Yang Belum Diterimanya Jadi Belum Ada Serah Terima Antara B Dan C Tapi Belum Diterima Sudah Dijual Sama B Ke Yang Yang Lain Ini Gak Sah Kalau Istilah Dalam B Keh Itu Be Ulmabi Gabla Gabdi Menjual Barang Yang Dibeli Sebelum Di Kobet Jangankan Online Yang Langsung Langsung Ini Bertiga Saya Beli Barang Dari Habib Ali Habib Ali Beli Barang Dari Habib Faisal Tapi Belum Diterima Sama Habib Ali Sudah Dijual Ke Saya Ambil Dijual Ini Tidak Boleh Kenapa Karena Habib Ali Belum Memiliki Wawanang Penuh Atas Barang Yang Dibelinya Sebab Belum Diterima Walaupun Akad Jual Beli Sudah Terjadi Misalnya Saya Beli Barang Ini Dengan Harga Sekian Saya Jual Leseh Tapi Belum Diterima Itu Si Penjual Berhak Membatalkan Masih Boleh Membatalkan Masih Boleh Membatalkan Apa Yang Telah Dijual Kenapa Belum Diterima Belum Diterima Kalau Boleh Membatalkan Bagaimana Yang Membeli Boleh Menjual Sedangkan Dia Belum Menerima Yang Itu Belum Menjadi Haknya 100% Lainnya Akhirnya Apa Mu'amalah Batil Batil Tidak sah Kalau Tidak sah Berarti Penjual Ketika Bawa Duit Duit Bukan Haknya Dia Dipakai Sama Dia Atau Pembeli Memakai Barang Yang Bukan Haknya Dia Terjadilah Subhat Atau Haram Yang Tidak Diketahui Karena Itu Perlu Mempelajari Agar Kita Tidak Terjerumus Ke Yang Haram Dan Yang Subhat Kenapa Karena Haram Dan Subhat Ini Resikonya Besar Resikonya Besar Cerita Ini Tentang Subhat Sebelum Kita Haram Subhat Ini Subhat Yang Afdol Ditinggalkan Padahal Boleh Di Diambil Sering Cerita Ini Kita Sampaikan Sering Kita Sampaikan Jadi Ada Orang Ulama Zaman Dulu Ulama Zaman Dulu Itu Warok 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 Jadi Harta Yang Remeng Apalagi Yang Jelas Itu Sudah Dijauhi Yang Remeng Dijauhi Apalagi Yang Jelas Haram Dijauhi Kalau Sekarang Tidak Ketok Abang Ketok Ijo Ilmunya Ilangkabe Ilangkabe Apalagi Hari-hari Sekarang Ilangkabe Bisa Ilmunya Karena Jumlah Transferannya Gede Untuk Mempengaruhi Kanan Kirinya Biliho Sici Biliho Loro Biliho Telu Dan yang Lain Sebagainya Transferannya Besar Yang Dibagikan Itu Sedikit Kan Nguno Ya Masa Dak Waro Bukan Rahasia Lagi Kadang Mobil Kadang Mobil Waro Lah Kalau Dulu Enggak Waro Waro Jadi Benar-benar Yang Syukhat Itu Dijauhi Karena Itu yang Afbal Apalagi Yang Haram Lah Kebiasaan Dia Kalau Mau Makan Itu selalu Tanya Ini Dari Mana Gak Langsung Geragas Seperti Gita Petok Pangan Pangan Enak Bismillah Lali Kadang Wisu Tangan Lali Langsung Lep Makan Ini Enggak Selalu Tanya Makan 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 Dari Dari Sebelum Dimakan Pastinya Kalau Makan Ada Dari Mana Mau Nggak Mau Cuci Tangan Bismillah Itu Nggak Mungkin Lupa Lah Ini Pada Suatu Hari Lupa Nggak Bertanya Makanan Itu Dari Mana Lupa Nggak Bertanya Makan Karena Juga Sangat Lapar Waktu Itu Karena Sangat Lapar Bukan Sekedar Lapar Kalau Kita Sekedar Lapar Wismangan Mening Ini Benar Benar Lapar Ada Makan Langsung Dimakan Lupa Bertanya Padahal Kebiasanya Bertanya Sudah Makan Setelah Makan Dari Makanan Itu Kan Menjadi Benih Menjadi Benih Makanan Yang kita Makan Menjadi Benih Lah Dari Benih Itu Keluar Dikeluarkan Ke Kolam Ya Dikeluarkan Di Kolam Di Kolam Ngerti Ya Perjelaskan Dikeluarkan Di Kolam Akhirnya Mengandung Akhir Seorang Anak Anak Ini Lahir Hari Demi Hari Tahun Demi Tahun Anak Ini Sifatnya Jauh Berbeda Dengan Ayah Jauh Berbeda Dengan Ayah Lah Ayahnya Baru Tahu Setelah Beberapa Hari Jadi Setelah Membuang Benihnya Tadi Itu Ke Kolam Ayahnya Baru Teringat Belum Tanya Makanan Itu Dari Mana Ditanya Ternyata Dari Tetangganya Lah Tetangganya Ini Pekerjaannya Tidak Jelas Alias Subahat Tapi Sudah Terlanjur Dimakan Dan Sudah Ditanamkan Benihnya Ke Tempatnya Akhirnya Terjadilah Anaknya Ini Jauh Sifatnya Berbeda Padahal Dalam Peribahasa Itu kan Buah Tidak Jatuh Jauh Dari Pohonnya Kebanyakan Kan Seperti Itu Kebanyakannya Akles Yang mirip Daripada Da'i Ini Berbeda Jauh Bapaknya Santun Bapaknya Sume Bapaknya Akhlak Adab Dan lain Sebagainya Anaknya Tidak Sama Sekali Lah Bapaknya Terkenal Orang Soleh Banyak Orang Yang datang Ingin Mengambil Berkah Bahkan Bukan Dari Dalam Kota Dari Luar Kota Berdatangan Akhirnya Beberapa Orang Bikin Rombongan Bikin Rombongan Ingin Datang Ke Orang Tersebut Datang Mereka Rombongan Sampai Depan Rumahnya Orang Tersebut Keluar Anak Muda Mekriti Disalami Tidak 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 Wablas Padahal Papakan Papakan Disalami Tidak 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 Seperti Orang Acus Cuek Sombong Orang Orang Terheran Sopoy Keluar Dari rumahnya Orang Soleh Tersebut Masuk Masuk Ada Salah Seorang Yang diantara Mereka Sangat Penasaran Dengan Anak Muda Tadi Tanya Tanya Ditanya Dijawab Sama Orang Soleh Tersebut Putraku Tambah Kaget Tambah Heran Kenapa Jauh Berbeda Antara Bapaknya Dengan Anaknya Bapaknya Ini Kalem Bapaknya Santun Akhlak Padahal Orang Yang berilmu Orang Yang punya Ad Apa Pemahaman Yang luas Anaknya Kok Jauh Berbeda Tambah Panasaran Ditanya Ditanya Kok Bisa Berbeda Antara Anda Dengan Putra Eh Pertanya Diceritakan Ya Kebiasaanku Ini Kalau Mau Makan Aku Selalu Tanya Tapi Pernah Satu Ketika Aku Lupa Gak Bertanya Setelah Beberapa Hari Aku Teringat Kemudian Aku Tanyakan Ternyata Itu Pemberian Dari Tetangga Yang Pekerjaannya Itu Gak Jelas Alias Subhat Lah Dari Itulah Ini Benih Daripada Makanan Tersebut Ini Yang Subhat Ini Yang Subhat Sudah Memiliki Pengaruh Yang Negatif Bayangkan Kalau Yang Haram Sudah Jelas Kalau Haram Makanya Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Di dalam Hadithnya Katanya Rasulullah Orang Yang Memakan Makanan Haram Mau Tidak Mau Anggota Badannya Akan Mengajak Dia Menarik Dia Melakukan Kemaksiatan Mau Tidak Mau Tidak Mau Dia Tidak Mungkin Bisa Menolak Susah Untuk Menolak Kemaksiatan Kemungkaran Kejahatan Kalau Makan 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 Itu Adalah Haram Jadi Kalau Makan Yang Dimakan Ini Haram Susah Susah Makan Makan Yang Kamu Ingin Makan Tapi Seperti Makan Yang Kamu Makan Kamu Akan Melakukan Kalau Makan Itu Yang Kita Makan Adalah Makan Halal Seperti Makan Itu Yang Kita Lakukan Artinya Kebaikan Kita Atan Tapi Kalau Makan Itu Syubat Ya Seperti Itulah Perbuatan Kita Belum Tidak Jelas Kalau Haram Maka Kemaksiatan Dan Kemungkaran Yang Kita Lakukan Karena Itu Kita Harus Menghindar Dari Makan Minuman Pakaian Dan Segala Sesuatu Yang Haram Dan Yang Subhat Agar Ketaatan Kita Kebaikan Kita Ibadah Kita Diterima Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Sholat Tidak Diterima Doa Tidak Diterima Puasa Tidak Diterima Melakukan Sedekah Tidak 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 Kalau Makanannya Minumannya Pakaiannya Haram Atau Subhat Tidak Diterima Hadisnya Jelas Ada Seseorang Mengangkat Kedua Tangannya Berdoa Serius Menohonnya Kalau kita kan Doa Seperti serius Seperti Tidak Ini Mengangkat Benar-benar Minta Malah Sifatnya Orang Tersebut Disifatkan Oleh Rasulullah Ash'af Agbar Tompang Camping Pumu Karena Menempuh Perjalanan Yang Jauh Rajulun Yuti Lusafar Ash'af Agbar Disifatnya Orang Ini Keluar Dari Kotanya Untuk Menuntut Ilmu Atau Keluar Dari Kotanya Untuk Jihad Menempuh Perjalanan Yang Jauh Sehingga Membuat Bajunya Kotor Tompang Camping Dan Rusuh Kumu Mengangkat Tangannya Mengangkat Kedua Tangannya Meminta Ya Rab Ya Rab Memohon Kepada Allah Ya Allah Ya Allah Tapi Mat'amuhu Haram Malbasuhu Haram Magudyabil Haram Fa'anna Yustajabula Katanya Rasulullah Bagaimana Mungkin Diijabai Oleh Allah Doanya Kalau Yang Dimakan Yang Diminum Yang Dipakai Adalah Haram Padahal Sifat-sifat Itu Dalam Hadis Yang Lain Rasulullah Mengatakan Mungkin Orang-orang Yang Compang Camping Yang Kumu Itu Doanya Tidak Ditolak Mungkin Ada Orang Yang Compang Camping Pakaiannya Kumu Rusuh Tapi Kalau Dia Berdoa Memohon Kepada Allah Diijabai Oleh Allah Tapi Dalam Riwayat Yang Lain Ini Sifatnya Yang Sama Ash'at Aghbar Mengangkat Kedua Tangannya Tidak Diterima Kenapa Karena Makanannya Minumannya Pakainya Haram Tidak Diterima Itu Alak Sama Allah Sebanyak Apapun Ibadahnya Ketaatannya Kebaikannya Kalau Yang Dimakan Yang Diminum Yang Dipakai Yang Yang Miliki Syubat Atau Haram Tidak Diterima Kenapa Allah Itu Mau Menerima Dari Yang Bagus Bagus Mau Menerima Dari Yang Baik Baik Menerima Hanya Dari Orang Orang Yang Bertagwa Kenapa Orang Yang Bertagwa Itu Orang Yang Baik Orang Yang Bagus Terima Karena Karena Itu Kita Harus Pinter Memilih Pinter Mencari Pekerjaan Dan Jangan Tergiur Dengan Keuntungan Yang Besar Atau Gaji Yang Besar Tapi Kalau Haram Percuma Salat Gak Bisa Diterima Doa Gak Diterima Ibadah Ini Ibadah Itu Gak Diterima Kenapa Karena Haram Buat Apa Keuntungan Besar Keuntungan Besar Buat Apa Percuma Maaf PNS Itu Gajinya Termasuk Subhat PNS Itu Gajinya Termasuk Subhat Kok Bisa Kan Ada Peraturan Masuk Jam Sekian Pulang Jam Sekian Peraturan Dibuat Kalau Masuknya Aja Telambat Pulang Yang Ngawali Itu Gajinya Gaji Buta Atau Misalnya Gak Masuk Di Rumah Dibayar Dibayaran Gak Masuk Di Rumah Dibayaran Makanya Mereka Kadang-kadang Meng COVID-kan Dirinya Enak Tengah Tengok On Oma Tapi Bayaran Tetap Gak Popo Istibara COVID Gak Mentutuk Oma Tengok Mangan Turu Mangan Turu Untuk Bayaran Saya Coba Sampai Kerja Di Toko Toko Telat Belum Buka Tokonya Masih Tutup Tokonya Masih Tutup Belum Buka Tapi Dateng Jamnya Juraganya Sudah Dateng Duluan Sudah Dapat Potongan Sudah Dapat Potongan Dipotong Sudah Ini Gak Masuk Dibayar Dibayar Karena Apa Dibayar Karena Apa Dia Gak Kerja Gak Ngerjakan Apapun Gak Masuk Dibayar Mangan Subhat Subhat Mangan Nyari Kerja Itu Jangan Nyari Keuntungan Tapi Nyari Halal Halal Itu Bisa Mengandung Berkah Kalau Berkah Walaupun Kecil Bisa Mengalahkan Yang Besar Dalam Gosidanya Mengatakan Habba Iza Barokal Mawla Telgi Hubu Satu Biji Kalau Diberkahi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Memberikan Banyak Biji Tapi Kalau Diberkahi Satu Biji Tidak Jadi Apa-apa Tapi Kalau Diberkahi Bisa Menjadi Banyak Biji Sama Dengan Penghasilan Kalaupun Kecil Halal Diberkahi Bisa Mengalahkan Yang Banyak Dan Besar Karena Itu Untung Kecil Sedikit Tapi Halal Itu Jauh Lebih Baik Dan Jauh Lebih Manfaat Daripada Besar Banyak Tapi Haram Atau Subhat Kenapa Sedikit Doa Kita Bisa Diijabai Oleh Allah Sholat Bisa Diterima Kuasa Bisa Diterima Zakat Bisa Diterima Melakukan Kebaikan Itu Bisa Diterima Makanya Kalau kita Lihat Di antara Syarat Diterimanya Sholat Di antara Syarat Diterimanya Zakat Haji Dan lain Sebagainya Itu Pertama Modalnya Harus Halal Berangkat Berangkat Haji Nyeluk Ocok Tonggok Kanan Kiri Sak Kota Sak Kecelanatan Diterima Diundang Untuk Mendoakan Supaya Menjadi Haji Mabrur Tapi Berangkat Dengan Uang Haram Gak Mungkin Mabrur Mabur Pasti Mabur Pasti Tapi Mabur Gak Mungkin Gak Mungkin Kenapa Modalnya Untuk Mabur Mabur Sebelum Disana Sebelum Disana Itu Harus Halal Sebelum Disana Dan Nanti Disana Dia Harus Menjaga Perbuatan Dan Percakapannya Perkataan Dan Perbuatan Harus Dijaga Supaya Mabur Tapi Pertama Sebelum Berangkat Modalnya DC Uang Yang Untuk Berangkat Itu Halal Atau Haram Karena Itu Ini Yang Dapat Menghalangi Kita Dari Ketaatan Menjurumuskan Kita Dalam Kemaksiatan Yang Keempat Adalah Memakan Meminum Memakai Memiliki Yang Haram Dan Yang Subhat Kita Harapkan Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wata'ala Menghindarkan Kita Dari Yang Subhat Haram Mendekatkan Kita Dari Yang Halal Dan Mudah-mudahan Yang Halal Yang Kita Dapatkan Diberkahi Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dan Dengan Keberkahannya Kita Bisa Terus Meningkatkan Kebaikan Ketaatan Ibadah Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Amin Amin Assalamuala Nabi 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin